Hai Oh iya Ya Jatuhum Mbak Mahfud Pakai saya Mbak Mahfud Terus? Datang ke rumah Saya lihat itu dia bilang gini Datang ke rumah Ya mimpi Tapi orang tua saya masih Dia bilang gini Jangan lupa Ini kuku Kalau panggil orang tua saya Kuku 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 Kenapa? Saya mau, saya mau, saya mau. Kenapa itu kalau abah hanya pernah saya mengarahkan apa-apa. Pagi itu pagi yang pagi, hari Rabu. Dia malah saya, saya ingin. Pagi hari Rabu, siapa itu? Guzain datang. Terus gak datang sana. Guzain, Lasam? Lasam. Itu status yang pertama. Saya gak tahu kalau ambil pesannya. Ini apalah, Mbak Masum itu. Kita yang sepul itu istrinya ya? Anak. Yang ibu itu sepul itu anaknya? Oh iya, anak Mbak Masum. Oh iya, karena sudah 100 tahun. Mbak Ziza itu. Mbak Ziza, umurnya 94. 94 itu masih ngajar loh. 94 tahun masih ngimpin hataman Qur'an. Kemarin saya datang. Mbak Ziza itu. 94 umurnya. Di panggung. Hataman Qur'an sampai doa. Rul Nasir, Kedengarannya, Matahnya, Mulutnya. Masih. Masih bercanda, Kak. Sebenarnya masih bercanda. Nah, mana itu Sirul Asrur? Asrur Fatihah Mana? Ini Saudara saya Besantren Apik Kali Umu Kendal Kali Umu Kendal Kecamatannya Kali Umu Kabupaten Kali Umu Kendal Jadi separuh saya Jawa Karena itu memenuhi syarat Jadi Presiden Akhirnya Jawa Amin Katanya pasti Jawa Tribumnya kan dihilangkan Kan ada tribumnya Iya lah Nanti dikebunyikan Ini loh Kek Lontongnya aja kali Pak Minta lontongnya Lontong-lontong Satenya banyak kok Lebumar dia mana? Umroh Umroh Santri berapa? Santri 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 Besok Santri Itu besantren tua Di Kali Umu Tauan berapa? 19 19 19 Itu dari jalur Ayah Ayah saya Ini orang Jawa Tengah ini Sampai terima kasih Kepada Mbak Mbak Masuk Terus Santri 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 Sampai pesidik Oh iya Ini sih Sampai Pada api Ini Ustaz 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 Awalan dulu juga Iya Sampai 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 Mirip ya? Mirip saya? Mirip Agam Itu bukan Agam Yang mirip Yang Tengah 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 Oh Dia Paya Asli 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 Tengah 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 Wah Kalau Kitabnya Cago Ya Saudj ya Mentok Wala Kalau Kayak Jawa Kitabnya Wala Melotok Pengadiannya sampai jam 2 malam ya Ustaz ya, Gege Jawa itu kan gitu Dari tahun 2019, awal penjajahan Belanda ada Sebenarnya kan sebenarnya antara penjajahan itu tidak Kayak kita aja sekarang, POC itu kan kamar dagang Seperti sekarang ini loh, cuman karena udah menggurita pengamanannya langsung dari negara misalkan hutan Modusnya gitu, kayak gini lah misalkan Mula-mula ekspornya dikalkan Terus kata negara yang kita ekspor, oh gak usah di ekspor deh, kita ambil Mula-mula diambilnya di mana, dijemput di tengah laut Ini nih, karena bilangannya judulnya udah, udah Belasan puluhan ratusan tahun Berarti ngambil sendiri di laut gitu Ya ngambil di tengah Nggak ya Oh gini, sebelum itu misalkan pakai kapal kita Supaya Yuyu gak punya kos gitu loh Sama-sama Sampai kemudian dia datang ke kampung kita Dan itu tipikal siapapun pedagang begitu Pasti pak Ini kalau dia rame nih Man Kalau dia rame nih Abang, dia pasti akan nyari gimana ayam ini Kalau nyari, itu udah natural gitu loh Ekonomi Memang kan di setiap diri manusia Itu dia ada bakat jadi imperialis Di jawaban nanti akhlak ngontrol Kalau wa innahu lihubbil khairi la syaitid Ilkhair ayil mal Ekonomi kan ada Jadi gitu mas burung Ini sini pak Siap lagi Terus Lalu dia dateng Akhirnya Pasarnya Dia bangun Bangun Lama-lama gak pulang Gak pulang loh Terus beli rumah disitu Makanya dia bilang gini Daripada aku eksplorikan ini Kira-kira gitu nih kira-kira Loh, mendingan kamu kesini Makan disini aja Gitu loh Paham ya Paham? Daripada kamu Dieksplorikan ini Ini yang ngomong nih Sebutlah si negara A Kepada warganya di negara A Mending kamu kemari Kamu beli rumah sini Rumah-rumah rumah Karena dia kemudian main sama Orang lokal yang di government Bikinlah peraturan Bisa punya Bisa punya tanah Bisa mengawini Bisa menikahi Bisa punya properti Gitu Sampai kemudian muncul revolusi Dari dalam Wah kayaknya gak pernah Itulah disebutnya pahlawan Bagi orang lokal Tapi berjahat Bagi Pemerintah yang Belosong ya Dan Ternyata imperialisme itu Bukan hilang Tapi malah Bertambah Bertambah Berkembang Bertambah gilanya Berkembang bobotnya Caranya Jadi sekarang Negara-negara Menginvasi negara lain Sudah kayak zaman dulu Pakai pesawat tempur Pakai Enggak Pakai properti Jadi kalau kita mau Mindain satu keluarga kita Misalkan Ke Australia Kita gak perlu Ngejajah pakai pesto Beli Properti disana Sudah Gak usah sebut begitunya Nanti diskusinya Jadi Jadi kurang bagus Nah ini bukan-bukan penyakit Satu dua orang Satu dua bangsa Ini penyakit siapapun Kalau dia tidak punya agama Gitu Dia akan musir Akan musir Itu kan tabiatnya Bani Israel Karena zaman dulu kan Allah ngisahkan seperti itu Yahudi zaman dulu Wahid akhotna mitakupu La tasmikuna di ma'aku Wa la tukhrijuna antusaku Min diyarikum Tumma akrartum Wa antuk tashadil Tumma antum ha'ulahi Taktununa antusaku Semua tukhrijuna antusaku Menyakit siapapun Tidak 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 Gak punya pekerjaan, gantung terus Sebagian kita perilakunya udah begitu Emang sih apa yang punya pertenakan-pertenakan ABC dan DD negara-negara asal Impor gitu loh Karena orang-orang Indonesia juga Artinya sebenernya dalam suatu kasus kecil mikro Dia udah penjajah di negara itu Cuman ketika disebutnya adalah Apa ya Imperialism State Bahasanya begitu Ini kayak di kampus nih Kayak di kampus gitu loh Ngomongnya orang di warung sate loh Tapi itu Kalau sudah Ini kan yang terjadi kan individual state Saya datang ke lokal Individual city Tapi kalau udah jadi political state Imperialist state Wah itu Sudah koloni Nah itulah VOC jaman dulu Kalau di kendala Kawasan industri kendala Itu suka dengan perusahaan Singapura Ya makanya kan sebenernya Sisi the winner nya Sisi the winner nya Sisi the winner nya adalah Kita tiru cara itu harumnya Jadi aksi nya itu Bukan aksi The loser itu Aksi nya the winner Aksi gimana Ya aksi kita lakukan hal serupa Dimulai dari Yang misalnya kayak gini ya TKW TKW di Hongkong 150 ribu loh orang Loh Gila Kalo Nt bayangin coba Dari 150 ribu tuh Angka 150 ribu coba Nt bayangin apa Berapa battleship Kalo Nt harus Harus Saya sebagai Presiden Republik Indonesia Misalnya Saya sebagai Presiden Republik Indonesia Harus mengirimkan 150 ribu orang Menempati Hongkong Itu berapa battleship Berapa pesawat Mana Kalkuator Oh iya bener serius Nah Hitung Pesawat kita pakai Boeing Ya 777 Atau Airbus 380 50 ribu orang ya 50 ribu orang Dibagi 380 seat Perlu 394 pesawat Artinya apa Ini udara kayak apa tuh Udara Hongkong tuh 394 pesawat Berbadan Gedi tuh lho Sekarang Karena masa Zaman demi zaman Kita udah di Hongkong Harusnya Aksinya apa Aksi tahan duit Beli cegrek Hongkong beli Sehingga menjadi Hongdenesia Paham Paham Nah yang terjadi Kita disini begitu Operator dibeli Masih Namanya masih Misalkan Apa namanya Misal sebut saja Misalkan Yusufsat Tadi namanya Yusufsat Atau Yusufssel Yusufsat 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 Yusufssel Lama-lama Lama-lama Sat din Lama-lama Din Itu yang terjadi di kita Nah Harusnya Karena ilmu itu terjadi di kita Kita bisa melakukan ilmu ini Di negara lain Sekarang Pai tren Pai tren mulai Di negara lain Dua puluh satu negara yang lainnya layanan Tapi di tiga Di tiga Negara ini Kita Punya kantor fisik Oke Hongkong Malaysia Singapura Terus kan Kita mulai nih Ngambil sedikit ya Dari transaksi mereka Yang pakai pai tren Makin lama Perusahaannya dibeli Maaf Nah Kalau saya bisa berbohong Dalam penguasa-penguasa yang lain Maka itu Veopsi abad baru Buat sekarang Ini namanya Imperialisme Modera Makanya tadi saya cerama di MAJT ini kan Saya bilang posisinya harus menyerang Kita selama ini diserang Sebolong pegangin Hariman makan dulu Makan man Jadi kalau misalkan Saya bilang tadi Teman-teman Harus punya jiwa nyerang Kita selama ini diserang terus Nyerang gitu loh Anda pengangguran Gak punya kerjaan Loh jangan nyari kerjaan Dalam kata Dalam posisi anda pengangguran Besok pagi Buka low Kan pekerjaan Nah itu namanya nyerang Pasti bingung itu Masih nganggur loh Malah lambang buka Lagi nganggur kok Malah nyari kerjaan Yang bener lagi nganggur Buka loh kalau dia Kontrak Gimana supaya nggak ditagi-tagi Beli kontrakannya nyerang Jomblo kok nunggu di lamar Jomblo kok nunggu di lamar Lamar Loh saya perempuan Loh Khodija tuh perempuan Siti Khodija perempuan Melamar Nabi Maisaro yang disuruh Kampus Udinus Nyerang kan Nyari siswa Betul nggak Apa dengan Udinus Udah 10.000 mahasiswa Loh dia diem Malah mati Kira-kira begini Terang Nah itu karena 350 tahun Bayangin kecepatan sekarang Hanya dalam tempo Satu dasar warsa Satu properti gede Udah jadi VOC baru Dulu perlu ratusan tahun Karena nggak perlu Ilmu itu yang harus kita punya Kayak ngajinya tuh Mesti ngaji yang begini juga Kadang-kadang Supaya Kawasan kebuka Dan ini Anu kok Bos Yang begini ini Ini hukum alam Ada siklusnya Di London Di London Itu satu kawasan Ilang Menjadi kawasan muslim Sebenernya ini imperialisme Indonesia dulu Bukan negara Islam Sampai sekarang itu bukan negara Islam Tapi apakah dulu Mayoritas Islam Nggak Bukan Bukan Islam Mayoritas dulu di Indonesia Agama yang lain Hindu, Buddha Eh, Buddha Ya Hindu, Buddha Ya Hindu, Buddha Sama animisme Terus kita Yang mayoritas Leha-leha Yang kecil-kecil ini Bakit nih Jangdangku malam Tapi kalau di London Yang minoritas itu kita Nah ketika di minoritas Tangguh Dia harus berjuang Orang segala macem Nah penduduk aslinya Leha-leha Sama nggak? Sama Nah itu yang nggak boleh Makanya kan muslim Disuruh bangun malam Disuruh berangkat ke masjid Lima waktu Masjid masuk Supaya nggak ada leha-lehanya Tapi kita berhenti Cuma di ajaran Cuma di praktek ibadahan sih Tidak masuk ke industri Tidak masuk ke perusahaan Tidak masuk ke pekerjaan Akhirnya Nggak terjadi internalisasi Ajaran di seluruh Oh saya turun di bandara Birmingham Di Inggris Itu turun Kayak di Semarang kok Dilbap di mana-mana Restoran halal di bandara Terus toiletnya apa bunyinya? Toilet plus wudhu Hmm Di Indonesia aja nggak begitu Itu penegaranya orang kafir begitu ya Ya artinya sebenarnya peluang ini Terus ada gitu loh Iya iya Dan saya nemuin tuh penguasa-penguasa kecil gitu loh Orang kita Di negara-negara Eropa gitu loh Jadi penguasa loh Nah cuman jumlahnya kurang banyak gitu loh Enggak usah pak Enggak usah pak Kok ini gini Bukan syarat mutlak gitu Ini bukan syarat mutlak Malah kalo kita pake teorinya Rockefeller Biarin aja presidennya lo Yang tuh palanya punya gua Gitu Yang menentukan presiden Amerika Misalkan gitu kan Cuman berapa persen sebenernya dari Bla 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 gitu loh Harusnya kita begitu Tambah hebat kalo kemudian kekuatan nyatu Ekonomi sama politik Nah ini gak boleh terjadi Kayak kan sebenernya di Indonesia Terias politika Tapi kan putus nih satu-satu jalurnya Sekarang MPR gak bertaji Gak ada MPR bisa Manggil presiden hari ini Gak ada Jaman dulu udah dipanggil MPR TVRI siaran langsung Karena hari itu bisa dimaksud kan Hari ini gak ada Artinya apa? Serias politika udah pincang Konsep pembagian eksekutif Yudikatif Legislatif Ini bisa jadi nanti udah Gak ada tuh Yang menarik kan Yang sini kelembanginan Yang sana royokan pekuatnya Gak ada Kayak saya ingetin Nanti yang Yang lebih heboh lagi Insyaallah ada Ya ini Hashtagnya 1912 Itu Hashtagnya 1912 Ada apa tuh nanti 1912 Hashtag itu Ada apa? Saya ulang tahun Nah Kalau tiga ini nanti Mengerucut nih Deng jadi satu Kalau tiga ini Atau lima Atau sepuluh ngurut jadi satu Nah inilah yang disebut dengan Gajah Gajah Sudah tinggal satu Ekonomi Ditentukan sama satu sistem Satu kekuatan Satu orang Satu lembaga politik juga begitu Yang bisa jadi gubernur Atau presiden Satu orang Satu lembaga Satu partai Kegedean gitu loh Gak terbagi-bagi Nah demokrasi sebenernya oke gitu guys Tapi ketika demokrasi itu Mengerucut menjadi satu kekuatan The biggest party Yang memang dominan Disitu nanti Akan ada problem Kenapa Karena dunia ini Sudah dicintakan sama Tuhan Tidak mendukung Dajalisme Jadi aslinya Gak bakal ada Dajal Allah mengerucutkan yang satu ini Pada nama dia Allah Siapa Allah itu? Wahda Siapa Wahda itu? Ahad Jadi hanya boleh ada satu Siapa? Atas Jadi ketika Allah ngeliat ada satu Pasti dihancurin ke dia Coba aja lihat Gak pernah ada bangsa yang terlalu kuat Pasti hancur Kalau dia udah gede banget Coba lihat sejarah Gak pernah ada perusahaan yang gede Pasti hancur Kalau dia udah gede banget Mesti hancur Asyik Wais pulang buar Buar Bayar Bayar Eh bu Enak loh masakannya Iya bener Kuliah terbuka Kuliah terbuka Nah Ini Dan tidak ada ahad kedua Iya Jadi ahadnya kan dua Dua Walau ahad Yang satu ahad itu sifatnya Allah Yang walabjatullahu kuat ahad itu mahluk Makhluk Yang gak ada Jadi ini dong Satu Jadi sebenernya gini ya Biarkan aja ada satu kekuatan Ini bener-bener dia menguat betul Karena begitu dia udah menguat betul Dia bener-bener menguat sampai puncaknya Disitu dihancur Dengan sendirinya Nih Bos Penyakitnya adalah Ketika dia hancur Kan Tuhan menyiapkan pengganti Kita gak siap Penggantinya itu orang lain Jangan sampai Itu yang terjadi seperti itu Kita yang harusnya siap Kita yang harusnya siap Itu kuat penggantinya Ini saya kasih contoh ya Sebagai penutup ini saya kasih contoh Katakanlah dua puluh tahun yang lalu Misal gitu Once upon a time Once upon a time Dua puluh tiga puluh tahun yang lalu Twenty Twenty or thirty tahun Ago Tahun Pake S Tanah Pak Haji Yusuf Mansur dibeli Itu Seluas satu hektare Oke bos Ketika dibeli kan saya Si Haji Yusuf Mansur minggir nih Saya dengan lima anak saya minggir Tempat ini dihuni loh orang baru Dia bangun nih perumahan 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 Ini perumahan nanti mengecil lagi Ilang 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 Kembali ke tanah kosong kan Nah Pada saat itu Pemilik akhir nanti Akan menghibarkan bendera Menjual tanah ini Ini tiga puluh tahun kemudian nih Kalau anak saya ini hebat Jadi ini yang lima Balik lagi ke sini Teluh Nanti kata yang satu ini Yaudah Pak Haji Kan dulu tanahnya gue punya Pak Haji Ya beli lagi aja Punya bapak kamu kan Beli lagi aja Tapi ketika dia tidak siap Orang lain lah Indonesia Akan tetep menjadi milik NT semua Asal NT siapa Gak kemana-mana Aku cuma rolling-rolling doang Geser dari tanah bang Geser dari setiap budi Geser dari Jembatan 5 Geser dari Karang Hanyar Geser dari Karang Tengah Jakarta Berangkat ke Depok Gak apa-apa Pergi aja lu ke Depok Tapi nanti dari Depok Lu balik lagi beli ulang Gitu loh Makanya saya bikin kan Beli ulang Indonesia Wassalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Matinya gimana Tad? Oh mati-matinya Tad! Tad! Finish! Pegang tapi mati Tad! 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 Tad!